Demikian, dengan mengucap Alhamdulillahirrohbilalamin maka kegiatan Festival Batik Bitar Keren Lumpang Kedua Sambil nanti kita menunggu hasil pengumuman, saya awali dengan ucapan Alhamdulillahirrohbilalamin Dan kegiatan Batik Festival Bitar Keren Lumpang Kedua, saya nyatakan ditutup Telah kita ketahui dan kita pahami bersama Bahwa salah satu warisan budaya yang sudah diakui oleh UNESCO United Nations Societive Education Culture Organization Adalah Batik sebagai warisan budaya yang adiluhur asli dari Indonesia Dan ini juga bagian dari pengijauan tahan salah satu trisakti yang disampaikan oleh Bung Karno Indonesia harus berkepribadian di bidang kebudayaan Nah, dalam menerjemahkan bagaimana agar para generasi muda, anak-anak bangsa, seluruh bangsa Indonesia ini Menghormati salah satu warisan budaya yang harus kita pertahankan Khususnya di Kota Bitar ini, ini adalah tahap yang kedua Yang pertama telah kita gelar tahun yang lalu Yaitu di Fusium Peta Supriati Khususnya di Kota Bitar ini, ini adalah tahap yang kedua Oleh karena itulah tempat itu sekalian Malam hari ini, kita telah mengundang beberapa desainer batik dari beberapa luar daerah Kemarin sesuai laporan dari Panitia Ada sekitar 150 peserta yang mengikuti mendesain batik yang nanti akan kita gunakan sebagai ciri khas batik Kota Bitar Selain batik Puspa Dahana yang sudah kita miliki Dari hasil konservasi Balai Redok Kita merancang saat ini adalah Dari kurang lebih 150 desainer batik ini Kemarin sudah dilakukan penjurian Oleh para Dewan Juri yang ahli dalam bidangnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!